Apa yang saya bawa pengalaman saya di militer 16 tahun itu Lebih lagi kalau ditambah dengan akademik militer Mudah-mudahan juga punya warna terseliri Nah, dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama Jangan melihat, oh mayor, usianya baru 40 dan lain-lain Tidak relevan, apalagi tadi Bang Refi menyampaikan Kalau komparasi dengan negara-negara dunia, banyak yang jadi muda Yang penting jangan membunuh anak muda Semua orang enggak punya pengalaman sebelumnya begitu Jadi selalu kalau ditanya pernah enggak memerdekakan Indonesia Ya belum pernah Bang Karo Tapi karena Bang Karo berani, siap, dan memiliki keyakinan determinasi Merdekalah Indonesia Saya sedih ketika ada upaya untuk menghantam sesama umat Islam Apalagi kemudian dieksploitasi perbedaan-perbedaan Mendasar termasuk perbedaan kultural Nah, kemudian juga antar identitas yang lain Islam dengan agama yang lain Islam dengan Pancasila Kok jadi komunitas politik? Maksudnya itu kerjaan penguasa hari ini Saya enggak mengatakan demikian Tapi terjadi nih Terjadi 3-4 tahun terakhir kan kerasa nih Kalau 3-4 tahun terakhir itu pada masa pemerintahan siapa ya? Ada yang bilang kompor Ya, memang itu concern kita tentunya ya Karena saya pribadi mungkin mewakili juga Sobat ERA kan berharap Bahwa kaitan kebangsaan dan religiositas itu tidak pernah hilang Dalam diri partai manapun Walaupun dia mengaku nasionalis Kiri sekalipun atau dia kanan sekalipun Oke, itu soal partai Tapi ngomong sama Mas Ahai Tanpa ngomong 2024 Itu ibarat ngomong sayur tanpa garam Nah, kira-kira Dan kalau semua survei yang ada Sebenarnya pembaca survei Paling tidak kalau sampai urutan ke-6 Pasti ada nama Ahai Biasanya di situ disebut Prabowo Anies Paswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahai Kadang-kadang bisa nyodok-nyodok juga ke-5, 4 dan lain sebagainya Jadi, kalau kita bicara makom tentang Pilpres 2024 Saya berbicara yang dengan makomnya tinggi Kira-kira begitu ya Makomnya tinggi Makom surveinya tinggi Mas Ahai getol sekali safari politik sekarang Kemarin ke Ganjar Pranowo Ketemu Ganjar Kemarin yang agak heboh sedikit Ketemu Anies Paswedan Waduh, orang mau ngatakan Ganjar, Ahai Anies, Ahai Tapi jangan-jangan dari sini ngatakan Siapa? Bilang Anies, Ahai, Ahai, Anies Silahkan komentar Iya, Bang Refli Kita punya tradisi politik yang bagus betul ya Di Indonesia ini Terutama Partai Demokrat Saya akan mendapatkan turunan tradisi Legacy yang bagus-bagus tentu saya lanjutkan Yang gak bagus, yang belum sempurna ya tentu kita perbaiki Saya lupa ini 10 tahun jadi anak presiden Jadi saya melihat Indonesia ini akan rukun, akan harmonis Ketika banyak yang melakukan silaturahim Ulama Umaro harus dekat Jangan dipisah-pisah, jangan dijauhkan Apalagi malah dicurigai Dicop radical Tapi Antara emang bangsa Antar partai politik Antar tokoh politik Itu harus Erat juga hubungannya Jadi ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua umum Partai Demokrat Tahun lalu ya Saya sudah punya niat Untuk melakukan Terminologi saya adalah Silaturahmi 360 Kesegara arah Dan saya tularkan itu Saya jadikan instruksi ke bawah juga Jadi di tingkat DIPD dan DIPC Berarti balik lagi Kalau DIPD Kalau DIPD Gak balik gitu Jadi ke segala arah Kita mau Tokoh ini Afiliasinya partai A Partai B Yang kiri Yang kanan Yang tengah Termasuk juga Organisasi masa Termasuk juga Media dan lain-lain Media mainstream Maupun media sosial Jadi saya ingin bangun semangat bahwa Demokrat itu harus punya inisiatif Dan fleksibilitas yang baik dalam fleksibilitas politik ya Bahwa hari ini memang masih cair Dan seharusnya politik cair Makin Makin kaku nanti Atau makin panas Ketika menjelang tahun politik Tahun pemilu Dan itu wajar-wajar saja Tapi kini saatnya kita untuk Merajut Hubungan Kebersamaan Saling kenal Palingnya saling kenal Kayak misalnya saya datang ke partai-partai lain Ataupun saya menerima kunjungan dari partai lain Itu kan saling mengenal leadershipnya Oh ketumnya si A Sekiennya si B Ganjar Prono itu ketua umum PDP ya? Bukan Oh bukan? Kalau itu adalah Kepala daerah Kepala daerah Jadi begini Begini bang Saya juga mengkategorikan Silaturno Mitrisi itu Selain tadi partai politik Tapi juga kepala-kepala daerah Oke Saya pernah datang ke Pak Edi Rahmayadi Oke Edi Rahmayadi itu yang Gubernur Cuma Kemarin Jawab Jinawab Dengan Bobina Sutian Oke Kemudian saya juga pernah Bertatap muka dengan Gubernur Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Ah Yang sekarang lagi sekolah Ya kan? Ya mudah-mudahan bisa Dihadapilah situasinya Gubernur Jawa Timur tentu Bukoviva Bukoviva Yang juga disebut-sebut ya kan? Right Kemudian juga dengan Bahkan Sri Sultan Sri Sultan Gubernur Yogyakarta Tidak disebut-sebut Tapi endorsementnya penting Gubernur Jawa Tengah Sangat disebut-sebut Gubernur NTB Pak Zulkifimansah Ini Jagodari Timur Menurut Kedai Kopi Iya Ah gitu NTT kemarin kita juga datang ke Siapa namanya Pak Victor Lai Skodat Victor Lai Skodat Terakhir Begitu sampai Jakarta Saya malah begini Kok kita ini sering Keliling-keliling daerah Berbagai provinsi Kita sempatkan untuk Bersilaturahmi dengan Kepala Daerah Setempat ya Kalau saya mengatakan Utamanya yang luar Non-kader Partai Demokrat Nah Kok malah di Jakarta Kita dekat tempatnya Tapi karena Biasanya begitu kan Sesama di Jakarta Malah Jarang ketemu Begitu Karena kita biasanya mikirnya Keluar ke Indonesia Nah saya sudah dengarkan itu Sejak lama Mas Anies pun demikian Oke Jadi kita ketemulah Gimana kalau Agak mendadak Dua hari aja persiapan Gimana kalau hari Kamis Kita bertemu Cocok-cok-cocok Akhirnya terjadilah pertemuan itu Dan bagus Silaturahminya Mas pesaing dan tidak pesaing itu Menurut saya Justru menunjukkan Inilah demokrasi Inilah politik yang sehat Saatnya kita bertarung Ketika itu saling kontes Tapi ingat Bang Refly juga ketika Dilantik di istana Berang Saya datang Datang Yang ada yang datang itu Yang lainnya Itu pilihan masing-masing Pilihan masing-masing Saya datang Dan setelah itu kita tetap bersahabat Artinya Janganlah kemudian Putus hubungan Dan kemarin bagus sekali Bagus sekali Kita juga saling mengisi Melengkapi Situasi di Ibu kota Tapi juga berbicara Nasional dan juga Dunia Jadi Beruntung sekali Mas Ahai Itu Anis itu Mas Anis lah Saya pilihannya Anis aja Biasanya Teman saya Satu angkatan di UGM Bantul sekarang Saya susah bertemu sama dia Cuma jawab aja Yakin yang kita bagi Cari waktu ya Padahal Cari waktunya udah berbulan-bulan Ya Bagaimana Pak Gubernur ya Mudah-mudahan setelah ini kita bertemu ya Pak Gubernur Nah Tapi begini Ya kan Namanya politisi kan pasti tidak akan mengomong dong Kalau saya nyawan dan lain sebagainya Tapi kan survei itu mengatakan Mas Ahai itu Kalau cuma 6 besar saja masuk Ya kan Saya bahkan kemarin bikin konten Wah Ini Ahai Anis Wah luar biasa itu Karena Makunnya tinggi-tinggi semua Kalau digabungkan jadi dasyat Walaupun memang problemnya adalah Siapa sih yang mau menyalonkan selain demokrat Tentunya yang sudah bisa Saya pengen Pengen kecil aja Satu dua kata Waktu sama ketemu Ganjar ngomong apa Yang Yang Keywordnya aja Kemudian sama Anis ngomong apa Sama Mas Keywordnya apa Sama Bang Sama Masalah Covid kita ngomong Oh Covid ya Iya Jadi Covid Pak Indar Perwonsa Kita ngomong banyak hal Tapi tadi kan kalau mau diperas Ya situasi hari ini Sebetulnya Covid itu gimana Penanganannya Terang masuk Dampak ekonomi Dan lain-lain Jadi belum 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 Tadi kalau bicara makom-makom itu ya Menurut saya memang menjadi menarik Namanya politik itu kan penuh dengan gosip Iya Gak seru kalau gak ada gosipnya Memang akhirnya begitu pertemuan terjadi Semua liar dengan imajinasi Kira-kira ngomong apa Terus bagaimana ke depan Dan lain sebagainya Tapi Percaya atau tidak Yang kami bicarakan itu Lebih kepada Apa yang bisa kita lakukan hari ini Karena saya yakin Sama-sama menjaga Sama-sama gak ingin Terlihat Kemajon Kemudian Seolah-olah Sangat ambisius Padahal masih punya tugas yang Yang juga selesaikan Sebagai kepala daerah Beliau-beliau ini kan juga Sangat Harus fokus ya Saya sendiri juga punya tugas Memimpin partai Jadi Nanti pada saatnya mungkin Oke Karena dalam politik itu Sebenarnya juga dalam kehidupan Yang bicara tidak hanya mulut Mata dan hati juga bisa bicara Itu kayak dalam percintaan Dalam percintaan ya Mata dan hati pun bisa bicara Tapi begini Banyak sekali Calon-calon pemimpin muda Saya Bisa menarik Mas Ahye Sebagai tokoh muda nomor satu Sekarang ini Katakanlah pengertian nomor satu Terdepan Kalau kita lihat Hasil survei Usia Sekarang Baru 41 tahun 41 ya Itu udah masuk 42 42 mau 43 Oh 42 harus 43 Kan sekarang 2021 ya Iya 128 bang Oh iya Karena waktu Mendaftar itu 40 Kurang sehari ya Kalau gak salah Yang 2019 2018 2018 Mendaftar sekarang Oh iya Jadi 42 Masuk 43 Agustus nanti insya Allah 43 Kalau Tahun 2024 Berarti 46 46 Wah itu John F. Kennedy Dan Barack Obama Sama Bill Clinton juga Kalau tidak salah ya Artinya kadang-kadang kita mengatakan Wah ini mudah sekali Padahal Ternyata Di luar negeri Biasa Apalagi di negara-negara bekas Pecahan Yugoslavia itu Bisa 30 32 33 Iya Persoalannya dalam politika Indonesia Orang kadang-kadang sering sekali meragukan orang muda Iya Ini Mas Ahaye Saya Franky speaking 2016 Baru Keluar dari ketentaraan Iya Demi pangkat terakhir mayor ya Mayor Gak ada kenaikan pangkat istimewa Gak ada Lalu kemudian Menjadi Calon Gubernur Pada saat itulah ditahbiskan sebagai kader demokrat Iya 2024 Empat Tahun kemudian Menjadi ketua umum Orang bilang Ah pengalamnya belum banyak Iya Tapi tiba-tiba Dari sisi popularity Popularitas Wah minimal 10 besar saja Pasti masuk Kira-kira begitu Paradoks seperti ini Apa yang ingin mau disampaikan oleh Mas Agus Bagus sekali pertanyaannya Bang Levy Iya Karena memang saya termasuk yang ingin menjadi Yang terdepan Membela anak muda yang sering dilecehkan Oke Sering dianggap Belum pantas Tidak siap Dalam profesi apapun Oke Bukan hanya di politik Tapi juga dalam dunia profesi Dalam dunia bisnis Dan juga dalam dunia kemasyarakatan Politik tidak Tidak lepas juga dari Stigma Bahwa muda itu Kurang pengalaman Tidak siap Dan lain sebagainya Nah itulah mengapa Sejak saya masuk politik Kemudian saya membangun Mencoba membangun Persepsi baru Tentang muda Muda adalah kekuatan Dalam tindakan Dalam pemikiran Logis ketika kita mengatakan Muda itu lebih kuat Physically Kita juga punya kesiapan Mudah-mudahan sehat selalu Mental juga Anak muda itu Tidak takut kalah Tidak takut gagal Gagal jatuh Bangun lagi Tinggi lagi gitu Oke Tapi kalau mungkin sudah Merasa panjang pengalamannya Malu takut gagal Dan lain-lain Akhirnya justru Lagu-ragu Saya sudah mulai takut nih Kelihatan di kejalanan itu Akhirnya Nah Yang terakhir Kita juga berharap Memiliki Integritas dan juga Knowledge Ataupun wawasan Yang juga tidak Bisa dilecehkan Mengapa? Karena kalau zaman dulu Orang mau pintar itu Harus sekolah Step by step Panjang gitu Sekarang dunia Selebat terbuka Digital Belajar mencari Informasi apapun Bisa kita lakukan Dan itu sekarang Memang Tidak ada yang bisa Membeli jam terbang Tapi ingat Ada proses akselerasi Lompatan-lompatan Dalam politik Yang harus juga kita apresiasi Contohnya Ada orang Saya sudah 5 tahun Tapi yang dikerjakannya Kalah sama orang Yang baru 1 tahun Kan juga tidak bisa Apple to Apple Kuantitas Dan kualitas itu Juga harus dalam Satu formalasi Yang Yang satu paket Begitu Tidak bisa hanya diukur Usia biologis Atau durasi pengabdian Tapi kualitas pengabdiannya Kinerja Dan juga kontribusinya Seperti apa Dan di situ Mas Ayah beruntung Nah Saya bang Saya berharap Apa yang saya bawa Pengalaman saya di militer 16 tahun itu Lebih lagi Kalau ditambah dengan Akademi militer Mudah-mudahan juga punya Warna tersendiri Nah Dari situ Saya ingin menawarkan Sesuatu yang Bisa kita bangun bersama Jangan melihat Oh mayor Usianya baru 40 dan lain-lain Tidak relevan Apalagi tadi Bang Refi Menyampaikan Kalau komparasi Dengan negara-negara Di dunia Banyak yang Lebih muda Yang penting Jangan membunuh Anak muda Dalam tanah putih Bung Karno menjadi Presiden tahun 44 Eh 44 tahun Dan tidak pernah punya Pengalaman Memerdekakan Indonesia Jadi Setiap orang Tidak punya pengalaman Sebelumnya Jadi selalu Kalau ditanya Pernah tidak Memerdekakan Indonesia Ya belum pernah Bung Karno Tapi karena Bung Karno Berani Siap dan memiliki Keyakinan Determinasi Merdekalah Indonesia Perubahan dalam sejarah Juga begitu Sebelumnya Tidak punya pengalaman Mungkin tidak dipercaya Dibuat Dianggap gila Misalnya Seseorang yang kemudian Bisa melahirkan Gagasan yang besar Biasanya sebelumnya Dianggap gila Ataupun dianggap Tidak mungkin Tapi terjadi dan Sejarah memberikan Jalannya sendiri Mudah-mudahan Demokrat Dan juga politik Indonesia Memberikan jalan untuk itu Bagi kepemimpinan muda Yang bisa sama-sama Kita bangun Presidensial threshold Akan menjadikan jalan Ya Karena kita tahu Dengan presidensial Terus 20% kursi Dan 9 kursi Yang ada di Senayan ini Maka By teori Akan ada 4 pasangan Kan gak mungkin Merata semua 25 Tetapi Dua perhelatan terakhir ini Hanya diisi Dua pasangan calon Karena ada Satu kekuatan politik Oligarki politik Yang memborong Hampir semua partai politik Paling tidak Sekarang 6 partai politik Di istana 3 di luar istana Sangat Mungkin terjadi Slotting masuk ke sana Gak susah Eh bukan gak susah Sangat susah Apa yang ingin diupayakan oleh Seorang Mas Ahaye Iya Jadi saya melihat memang Ini juga saya berdiskusi dengan Bukan hanya kader Tapi juga berbagai Ya pengamat politik lah Memang Idealnya Indonesia itu Tidak hanya memiliki Dua kekuatan politik besar Hari ini Kita belum bisa disamakan Dengan kata-kata Amerika Serikat Sudah menjadi Bipartisan Bipolar Demokrat lawan Republikan Tahun ke tahun Dekade ke dekade Sudah kuat Platformnya Nah Indonesia ini kan Selain diversity ya Keberagaman Kemajemukan kita Identitas dan lain-lain Memang Tidak bisa Secara Tidak natural Secara dipaksakan Menjadi politik Yang terbelah dua Terlalu Tinggi costnya Ya 2019 Keberlanjutan dari 2014 Kebelah Indonesia Walaupun setelah itu Selah-olah anti klimaks Yang saling berlawanan Bergabung Jadi satu dalam pemerintahan Pengikutnya enggak Pengikutnya bagaimana Sudah retak Sudah pecah-pecah Dan kebawah Sampai dalam berbagai aspek lainnya Ya Oleh karena itu Saya seberharap Ada dua Lebih dari dua alternatif Oke Kekuatan Mungkin tiga Kalaupun empat itu sulit ya Tiga Tetapi Lebih dari dua Dengan demikian Masyarakat pun masih punya alternatif Tidak langsung Ikut kira atau ikut kanan Kosong hata atau kosong dua Kok enggak ada pilihan lain Kok enggak ada bagi mereka Yang mencari jalan tengah misalnya Oke Oleh karena itu Saya berharap Ihtiar kami Membangun kebersamaan Dan juga trust Ataupun Paling tidak chemistry building lah Dengan sejumlah Kawan-kawan sahabat Papai politik lain Jadi kalau kita ketemu nanti Paling tidak Oke Sama-sama kita punya Bukan ambisi Tetapi punya Harapan Menjadi alternatif Misalnya begitu Ya kita ketemu nanti Tetapi Berbicara 2024 ini kan Bang Refli Elektabilitas Dan juga tiket Koalisi Dua-duanya harus Saling ditentukan Pada tahun 2023 2023 Kalau sekarang mungkin terlalu Begini Tetapi komunikasi harus dilakukan Dari sekarang Dini tapi dua tahun setengah lagi Kemarin juga kayaknya baru 2019 Sudah mengembang lagi 2021 sekarang kan ya Ya tapi tetap saja Ini ada Orang menyebutnya ada Wah ini koalisi istana Orang menyebutnya Prabowo Puan mungkin Kalau enggak Prabowo Puan Kalau Ganjar mau dimasukkan Tidak di sana Ganjar Sandiaga Una Tidak mungkin Ganjar Prabowo Atau Ganjar Katakanlah Puan Misalnya Tiba-tiba ini ada Partai yang lompat pagar Lompat pagar istana Enggak tanggung-tanggung Mau konvensi partai Bukan partai demokrat Tapi partai Nasden Mau gandeng Golkar Sebagai wakil presidennya Karena Nasden dan Golkar cukup Tadi Gerinda cukup Nah jangan-jangan Ahai ini ngincar Porsi yang ketiga ini Jangan-jangan Saya melihatnya Peluang terbuka Oke Kan baik itu koalisi istana Oh iya dong Koalisi di luar istana Koalisi lompat pagar Atau masuk pagar lagi Masuk pagar Luar pagar Atas atap Dua atap Semuanya masih ada kemungkinan Namanya juga politik yang Cair ya Tadi 360 tadi 360 Oke 360 Nantilah 2022 2023 Makin kelihatan bentuknya Kalau sekarang masih samar-samar Semuanya begitu Oke Jadi apakah Mas Ahai ingin mengatakan Bahwa justru posisi Ahai sekarang Jauh lebih strategis Dibandingkan Calon-calon lainnya Yang bisa saja Terkena Kotak-kotak skat Ya saya Nggak mau Mengatakan Saya lebih strategis ya Tetapi Kalau dilihat Memang sekali lagi Realitas politik Indonesia itu Seseorang boleh punya Elektrobilitas yang tinggi Tapi tidak punya kendaraan Maka sulit Dia untuk bisa Menggunakan kendaraan itu Untuk mencari kendaraan lain Dan setelah itu Punya kendaraan besar Barang-barang melaju Masuk ke dalam Stadion pertandingan Sebaliknya Orang yang punya kendaraan kuat Mesinnya hebat Sudah dimodifikasi Macem-macem Tapi Si drivernya Itu juga Nggak tangguh Dan juga tidak Laku jual Artinya Juga Nggak kemana-mana Kendaraan itu Oke Jadi mesinnya hebat Tapi drivernya Tidak ada Nah justru harus Dicari driver yang tangguh Dan siap membawa kendaraan itu Oke Nah Ini pertarungan ya Saya rasa semua politisi Punya tantangan serupa Ada yang merasa Saya sudah aman Saya sudah punya partai Tapi elektrobilitas Mungkin belum cukup Oke Sebaliknya Saya sudah punya elektrobilitas Paling tidak Selalu lima besar Misalnya begitu Tapi begitu cek Kendaraan saya mana ya Saya harus Mendatangi dulu Melamar dan lain-lain Seperti perkahwinan nanti kan Seperti pernikahan Harus Jangan dipaksakan Sebetulnya Kalau yang paling bagus itu kan Tetapi suka sama suka Tapi kalau sepertinya Yaudah lah Karena adanya ini Dipaksakan begitu Belum bentuk anggeng juga Nah oleh karena itu Ini tantangan semua politisi Termasuk demokrat Kita punya sejumlah politisi Yang juga punya Kalau begini kan Biasanya gampang ngelak-ngelaknya Nah Kalau pertanyaan begini Yang terukur begini Biasanya nggak bisa mengelak Kecuali nggak mau jawab Ya Ada Sembilan partai di parlemen Keluarkan satu demokrat Berarti ada delapan partai Tolong urutkan Sorry Tolong urutkan Menurut Mas Ahaye Partai mana Yang Mas Ahaye merasa At the most On the top Untuk bisa diajak kerjasama Yang enak Dan paling bawah Nah ini Ini tantangan Challenge Challenge Diurutkan Saya rasa Saya tidak akan menjawab Karena Saya belum punya urutan itu Begitu Oke Satu belum punya urutan Iya Oke Saya tidak bisa memaksa Kalau begitu Paling tidak Coba sebutkan dua partai Dengan preferensi Sama jawabannya Sama jawabannya Ini benar-benar politisi Itu dia Kalau ntar langsung jawab loh Ntar langsung jawab Siap Oke lah Oke Satu pertanyaan terakhir Karena sudah dikasih jempol Saya ingin skala meter Seorang Ahaye ini adalah Kalau misalnya saya katakan Seorang yang Open mind Dan Extrovert Extrovert Iya kan Open mind Yang introvert Atau In between Dari itu semua Nah Kalau Kalau pakai skala meter Kita bicara Extrovert dan introvert dulu ya Kalau yang 100% itu berarti Extrovert Introvert sekali 0% Berarti Mediannya tahu ya Iya Nah mas Ahaye Berada di poin Keberapa Di persentase keberapa Di angka berapa 0 sampai 100 km Saya bisa Bermain di 40 sampai 60 40 sampai 60 Jadi tengah juga Artinya begini Mungkin saya Yang lebih Baik menjawabnya Istri saya mungkin Karena namanya Karakter orang itu Tidak hanya dalam politik Tapi paling tidak kita Mempersepsi diri kita Iya Nah tapi kalau saya lihat begini Saya termasuk sebetulnya Kalau Banyak orang mengatakan Leaders True leaders are introvert Artinya gitu Karena dia banyak menyendiri Dan memikirkan dengan baik Yang begitu-begitu gitu Tapi dalam kondisi terkini Juga tidak bisa kita Berdiam diri saja Tanpa menunjukkan Keberanian kita Leadership kita Oke Tapi dalam berbagai isu tertentu Memang ini dalam konteks ya Apakah saya menyendiri Yes Karena perlu setelah mendapatkan Semua masukan Saya harus menyendiri Oke Keputusan terakhir kan Seorang pemimpin Bukan yang lain Kita tidak boleh menyalahkan Siapapun begitu Jadi cocok sekali Kalau untuk menjadi ketua Umum Partai Demokrat Karena Partai Demokrat Mainnya di tengah Nah ini tengah Ya makasih banyak ya Tampak-tampak kita ngomong lagi Oke Sampai ketemu lagi Kasih Direct access dong Apa? Direct access Iya dong Oke Makasih Oke Makasih banyak Ya Sabar era saya lihat Itu tadi Bincang-bincang saya dengan Agus Harimurti Yudhoyono Banyak yang kita bicarakan Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Fitri Dan kita Bertemu lagi dalam Kegiatan-kegiatan lainnya Dan mudah-mudahan 2024 Akan ada kejutan-kejutan Cia Terima kasih Oh ya ada buku ya Kepada siapa ku bertanya Kepada siapa ku mengeluh Kepada siapa ku percaya Kepada siapa ku bersinggung Kepada siapa ku bersunggung Kepada siapa ku bersujung Kepada siapa ku setia Kepada siapa ku rindu Kepada siapa ku bersunggung 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 Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cintaku Hidup dan matiku sekaliannya Kuselah kata padamu Kau selalu ada Di segala suasana hatiku Kau selalu ada Di setiap detak jantungku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cintaku Hidup dan matiku sekalian Kuselahkan kepadamu Kuselahkan kepadamu Kuselahkan padamu Kepadamu Kuselahkan kepadamu Kau selalu ada Di segala suasana hatiku Kau selalu ada Di setiap detak jantungku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cinta Kuselahkan kepadamu Kuselahkan kepadamu Kuselahkan kepadamu